Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys sobat insiders Nah disini Di video kita kali ini admin akan kembali ngasih rekomendasi ini Kekalian sobat low budget tentang 3 hp Harga dibawah sejutaan sampai sejutaan terbaik Rekomendasi spesial THR lebaran 2021 Versi Gadget Insight Nah di posisi pertama Ada entry Xiaomi Redmi Yang sempat menjadi perusahaan harga pasar Di awal-awal perilisannya Karena Xiaomi menjualnya dengan harga yang begitu murah Bila dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya Itu membuat si Redmi 7 Sempat menjadi opsi buat kalian sobat low budget Yang pengen hp keren dengan harga merakyat Dan kini Kalian juga masih bisa beli hp ini dengan harga yang murah banget nih guys Yakni cuma di harga 1-1,1 jutaan aja Untuk varian RAM terendahnya Yakni 2x32GB internal storage Nah gimana guys menurut kalian Dengan harga segitu Chipset Snapdragon 632 Layar bedrop notch kekinian Dan spek lengkapnya adalah sebagai berikut Urutan kedua ada Mito W1 HP ini juga adalah salah satu hp produksi Indonesia Yang cukup melegenda Dan kini Mito kembali datang dengan salah satu hp terbarunya Yakni Mito W1 Mito W1 memiliki spesifikasi dapur pacu yang udah cukup banget nih guys Di harganya yakni sekitar 900 ribuan Untuk bagian chipset HP ini diusung dengan chipset andalan Yakni Spectrum Unisearch SC9863 Yang sama dengan Advan G3 Pro tadi Di bagian layar W1 dibalut dengan layar seluas 5,7 inch Full view display beresolusi Full HD Dan untuk penyimpanannya HP ini dibekali dengan penyimpanan Berkapasitas 4GB RAM Dan 32GB internal storage Urutan berikutnya Datang dari brand Infinix Yakni lewat entry andalanya di harga sejutaan ke bawah Dia adalah Infinix Smart 4 Ponsel yang juga sempat menjadi perusahaan harga pasar ini Kini hanya dijual di harga 800 ribuan aja guys Nah dengan harga segitu Infinix Smart 4 Udah berani membawa spek yang cukup tinggi nih guys Contohnya di bagian kapasitas baterai Yakni sebesar 4000 mAh Yang udah cukup untuk menopang kebutuhan sehari-hari kalian Nah untuk bagian dapur pacu Smart 4 masih mempercayakan chipset entry Yakni Mediatek Helio A22 Yang cukup lah buat keseharian dan sedikit game-game berat Seperti Free Fire ataupun Mobile Legends Nah gimana guys menurut kalian Dengan harga 800 ribuan tersebut Dan spek lengkapnya adalah sebagai berikut Oke itu tadi guys daftar 3 HP harga sejutaan ke bawah Terbaik versi Gadget Insight Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb